Patroli laut ini dilakukan kesatuan penjagaan laut dan pantai KPLP kelas 2 Tanjung Perak Surabaya di sekitar KMP Gerbang Samudera 1 yang terbakar minggu kemarin. Dengan membawa senjata lengkap, patroli ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi penjarahan barang berharga yang sering terjadi pasca bencana kebakaran kapal. Kapten Kapal Negara Grantin P211 Muhammad Firmawan menegaskan meski sampai saat ini belum ada indikasi penjarahan namun pengamanan oleh petugas tetap dilakukan. Selain itu patroli ini juga untuk mengamankan alur perairan dari kapal lain mengingat KMP Gerbang Samudera masih dalam proses pendinginan dikandaskan di pinggir APBS atau alur perairan barat Surabaya. Dengan repoksi kita untuk pengamanan, baik itu kapal maupun alur, berhubung ini kapal berat di alur, jadi kita harap untuk selamat kapal-kapal yang melintas di sini. Untuk hal-hal mungkin penjaraan juga kita antisipasi juga. Yang terbakar dikandaskan ini, butuh ahli antisipasi penjarahannya seperti apa? Mungkinan masih ada barang-barang kapal yang di depan masih utuh, misalkan tali-tali, kemudian ada jangkar, masih utuh juga. Barangkali ada tangan-tangan jahil yang mungkin mau bawa pulang ke penjara. Sedikitnya ada tiga kapal yang disiagakan untuk melakukan patroli pengamanan selama 24 jam secara bergantian. Rencananya, patroli dilakukan selama tujuh hari terhitung sejak awal kejadian hingga menunggu proses investigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Bagus Setiawan CTV